Halo teman-teman, Otan punya sesuatu yang baru, seru, dan pasti bikin candu. Kenal ini, Dokter Chandra. Dokter hewan profesional yang hobinya berpetualang dan suka menolong sobat-sobat otan di alam liar. Otan biasa menyebutnya Fat in the Wild atau veterineri alias dokter hewan yang ada di alam liar. Biar tahu cerita lengkapnya, tonton sampai habis episode spesial Fat in the Wild kali ini ya. Nah kan, lagi pada ngerembukin apa tuh? Kayaknya serius banget, Otan boleh gak ikut nimrung? Siapa tahu Otan bisa kasih solusi buat kakak-kakak. Tetap utamakan keselamatan ya. Ternyata beneran tinggi banget air terjunnya. Otan aja gemeter kalau liat ke arah bawah. Teknik turun dari air terjun ini biasa disebut rappeling. Setiap orang sudah dilengkapi tali pengaman yang super kuat. Sudah hampir sampai. Sepertinya harus sedikit bergeser ke sisi kanan air terjun. Di titik ini ternyata ada biawak yang sudah lama terjerat. Harus segera diselamatkan. Oke, Tan. Ini ada biawaknya. Kita akan coba lepasin ranting-rantingnya. Terus sekalian kita akan check-check dulu. Takutnya ada luka-luka. Karena ini banyak yang menjerat-jerat badannya dia. Ayo, Tan. Bisa selesai. Semoga kondisi kamu baik-baik saja. Dokter Chandra siap bantu kamu kok, Sob. Tapi sabar, perjalanan rappeling belum selesai. Harus benar-benar menyentuh darat supaya semuanya aman. Syukurlah, Sob. Kalau lihat alat-alat yang dokter keluarkan dari tas, kayaknya tindakannya cukup serius deh. Ya ampun, Sob. Semoga kamu baik-baik saja ya. Kasih bocoran sedikit dong, dokter. Biar nggak penasaran, Nyotan. Mau diapain sih biawaknya? Kasian, malang betul nasib kamu, Sob. Sampai luka goresannya begitu dalam. Bukan cuma sakit. Kalau luka robek kayak gitu, pasti bahaya juga kalau dibiarkan, Sob. Sakit nggak apa-apa ya, Sob. Kalau sudah di tangan dokter Chandra, Otan yakin kamu bisa selamat. Menangani luka yang cukup dalam seperti ini harus ekstra hati-hati dan sabar. Ditambah dengan kondisi kulit biawak yang cukup tebal. Jadi ikatan benang jahitannya juga harus benar-benar kuat. Dalam kondisi darurat seperti ini, tidak perlu diberikan bius. Menurut dokter Chandra, hal ini malah beresiko kurang baik. Penyemprotan cairan antiseptik ini menjadi akhir proses jahit luka kamu, Sob. Otan tahu kamu sobat yang kuat. Semangat ya, Sob. Nggak lama lagi, kamu bisa kembali ke alam. Nah, dok. Dia udah selesai ya? Dengan kondisi hasil jahitan kayak gini, dia udah bisa langsung dilepas? Ya, bisa. Karena dia cepat sekali untuk menyembuhan lukanya. Oh, gitu ya? Aman ya? Aman, aman. Berarti kita bisa langsung lepas sekarang? Bisa, bisa. Tapi sebelum itu, nanti saya mau cek-cek dulu, takutnya ada luka-luka lain atau apa di anggota tubuh yang lain. Oh, oke. Coba. Iya. Iyuh, kamu banyak kutunya, Sob. Bikin malotan aja deh. Nggak pernah perawatan ke salon sih ya. Kutu caplak memang biasa ada di kulit reptil. Salah satunya biawak. Walau terlihat kecil, kalau dibiarkan, ternyata punya resiko buruk yang membahayakan hewan. Kutu caplak akan mengerogoti kulit dan menyerap nutrisi pada jaringan otot. Jadi harus segera diambil dan dilepas. Sebenarnya dengan dia ganti kulit, ya itu bisa membersihkan. Cuman karena gigitannya itu cengkraman yang sangat kuat, kadang butuh beberapa kali untuk ganti kulit agar bisa terlepas. Oh iya teman, ada yang tahu nggak berapa usia biawak ini? Dr. Chandra punya cara mudah lho untuk tahu usia Sobat Otan ini. Tuh, tinggal diukur dari ujung mulut sampai ujung ekor. Nah, Tan, ini panjang biawaknya 120 cm. Ini perkirahan usianya 1,5 tahun. 3 tahun? Ya. Dari data yang sederhana ini, dokter bisa memberikan penanganan dan pindakan yang tepat untuk hewan. Seperti pemberian dosis obat, juga porsi makan. Kamu sudah bisa kembali ke alam, Sobat. Hooray, akhirnya. Terima kasih ya dokter dan kakak-kakak. Berkat kalian, Sobat Otan bisa kembali bergerak bebas.